Kekuatan Pedang Mata pria itu menjadi dingin, dia tidak memiliki keraguan, dia mewakili Dewan Dewa Abadi, kekuatan yang lebih kuat dari Suyun, apa yang dia takuti. Biarpun Suyun kuat, lalu kenapa? Dari fakta bahwa dia tidak membunuh orang tua itu, terlihat bahwa Suyun tidak berani memprovokasi Dewan Dewa Abadi, jadi dia tidak terkendali. Tubuh pedang racun berkedip-kedip, Ki racun meledak bersama dengan pedang Ki, seperti awan, menyelimuti sekeliling, dengan gila-gilaan melahap Ki Abadi di sekitarnya. Dia sangat percaya diri dengan pedangnya. Kekuatan racun bisa mengendalikan segalanya dan menghancurkan segalanya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, ia bisa dimakan seluruhnya oleh racun. Dia tidak percaya bahwa di bawah tekanan kekuatan pedangnya yang kuat, Suyun masih bisa menerima gerakan ini. Aura racun yang menakutkan sepertinya ingin memenuhi dunia. Namun, orang yang berada di dalam racun Ki masih seperti patung, tidak bergerak sama sekali, sampai pedang racun itu mendekat. Pedang, apakah kamu layak menggunakan pedang? Saat itu, Suyun tiba-tiba membuka matanya, menata pedang racun yang disodorkan ke arahnya, telapak tangannya bergerak sedikit, dan semburan pedang Ki terbentuk di ujung jarinya. Saat pedang Ki terbentuk, pria yang bergegas menuju Suyun tiba-tiba jatuh dari langit seolah-olah dia terkena tinju raksasa, seluruh tubuhnya jatuh lurus ke bawah, menabrak awan tebal di bawah. Awan runtuh, tapi dia terus turun. Dan, pemandangan aneh itu mengejutkan. Kekuatan pedang, ini, kekuatan yang menakutkan ini, mungkinkah itu kekuatan pedang? Orang-orang di pihak seribu surga semuanya terkejut, semuanya menatap Suyun dengan kaget. Kekuatan pedang yang begitu menakutkan bahkan memaksa mereka mundur, tidak ada yang berani mendekat. Kekuatan pedang macam apa ini? Tapi tepat pada saat itu, kekuatan pedang ganas lainnya muncul dari tubuh Suyun, pada saat itu, semua energi di dunia sepertinya ditarik oleh kekuatan ini, membawa serta kekuatan yang tak terbendung, ia bergegas menuju pria yang jatuh itu. Ini adalah kekuatan yang berbeda. Dua kekuatan yang sangat berbeda. Dan kekuatan kedua bahkan lebih kuat lagi. Kekuatan destruktifnya bahkan lebih mengejutkan. Semua orang tercengang, jantung mereka berdebar kencang saat mereka menatap Suyun. Kakamu tidak bisa membunuhku. Merasakan tekanan yang tak terbatas, pria itu merasa sangat ketakutan dan berteriak dengan wajah pucat. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Suyun mendengus, kinya meningkat. Namun, dengan suara kaca, tubuh laki-laki yang turun tiba-tiba retak, tidak mampu menahan aura yang mengesankan ini. Pria dengan pedang racun hanya menggunakan satu gerakan, tapi sebelum dia bahkan bisa menyentuh Suyun, dia sudah musnah. Kian Tian dan yang lainnya terdiam. Metode Suyun yang kejam dan kejam sungguh tidak terduga bagi mereka. Di sisi lain, lelaki tua itu bersuka cita dalam hati. Bagaimanapun, dia hanya terluka dan tubuh fisiknya rusak. Meskipun budidayanya mengalami kemunduran sedikit, setidaknya dia mampu mempertahankan hidupnya. Berbeda dengan pria itu, tidak hanya tubuh fisiknya yang hancur, bahkan jiwanya pun telah terkoyak oleh kekuatan pedang yang menakutkan. Bagus. Bagus sekali. Kian Tian sadar kembali dan menatap Suyun dengan dingin, karena kamu telah memutuskan untuk memulai perang dengan dewan-dewa surgawi abadi, maka besiaplah untuk mati. Setelah itu, Kian Tian menoleh ke ahli di sampingnya dan bertanya, Tuan, bagaimana menurut Anda? Huff. Apa lagi yang perlu dipikirkan? Dari apa yang kulihat, hanya orang bernama Suyun ini yang memiliki beberapa keahlian, sisanya hanyalah sampah. Sebentar lagi, kami akan menahan Suyun, sisanya akan menggunakan kemampuan mereka dan menghancurkan kam ini hingga rata dengan tanah. Saya ingin melihat, apa yang akan terjadi pada mereka yang berani menjadi musuh dewan-dewa surgawi abadi kita. Seorang pria tampan berkata dengan dingin. Itu benar. Sebagai klan besar kuno, klan dewa elang telah dibanggakan begitu banyak, tetapi pada akhirnya, bukankah mereka bahkan tidak bertahan setengah hari? Seorang wanita menawan di sampingnya juga angkat bicara. Meskipun Suyun telah membunuh dua orang, itu tidak cukup membuat mereka merasa takut. Mereka memiliki lebih dari sepuluh ahli, bahkan jika Suyun bisa melawan lima atau enam dari mereka, siapa yang bisa melawan sisanya? Kemampuan ilahi yang kuat, dengan satu kemarahan, sepuluh ribu mayat, makhluk abadi biasa tidak dapat menghentikan mereka. Oh, kru yang beraneka ragam, sepertinya dewan-dewa surgawi abadi Anda juga sangat percaya diri. Mungkinkah dunia abadi yang luas ini tidak dapat menampung Anda? Tepat pada saat ini, dengusan dingin datang dari dalam kam, diikuti dengan sinar pedang yang tajam keluar. Nenek moyang pedang. Melihat siapa orang itu, Kiantian mengerutkan kening. Dia adalah leluhur pedang tanpa batas. Pria tampan itu berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar, Suyun ini adalah penggantinya. Kata Kiantian. Heh, sepertinya biasa saja. Pria tampan itu berkata dengan nada menghina. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencoba pedangku yang biasa-biasa saja? Nenek moyang pedang menatap pria itu dengan tatapan tajam. Mata pria itu bersinar dengan kilatan dingin, tetapi dia mendengus dan tidak menerima tantangan itu. Karena dewan-dewa surgawi abadi sangat percaya diri, saya yakin tidak ada perdamaian di antara kita. Leluhur bela diri, karena kamu ada di sini hari ini, kenapa kamu tidak mengajariku beberapa teknik pedang? Suyun berkata pada leluhur pedang di sampingnya. Pencapaianmu di bidang pedang tidak lebih lemah dari milikku? Aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepadamu, terutama kekuatan pedang barusan, cukup untuk melihat bahwa pedangmu akan mencapai kesuksesan besar. Nenek moyang pedang menatap ahli pengembalian kekosongan di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang dari dewan-dewa surgawi abadi ini tidak lemah. Suyun, kamu dapat menggunakannya sebagai batu loncatan untuk membantu dao pedangmu mengambil langkah maju. Baiklah. Suyun menganggup dan mengulurkan tangannya ke dalam tas luar angkasa. Sebuah pisau tipis perlahan ditarik keluar olehnya. Bila dingin pedang bulan kembar sepertinya memiliki aura tajam yang mampu membelah langit dan bumi, apalagi setelah digenggam oleh Suyun, getaran pedangnya menjadi semakin hebat. Suyun jelas bisa merasakan gemetarnya pedang bulan kembar. Ini adalah pedang komunikasi roh, dan saat tuannya menjadi lebih kuat, spiritualitasnya akan ditangkap oleh tuannya, dan pedang itu juga akan mengirimkan lebih banyak spiritualitas kepada tuannya, dan kekuatan yang dilepaskan oleh pedang tersebut juga akan lebih besar. Mendengar percakapan antara leluhur pedang dan Suyun, wajah orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi semuanya berubah jelek. Bajingan, menurutmu kita ini siapa? Anda ingin menggunakan kami untuk melatih pedang Anda? Itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak. Pria tampan itu sedikit marah, dan segera mengaktifkan kiabadinya. Semuanya, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan orang ini. Bunuh saja dia dan kembalikan jiwanya untuk melapor. Baiklah. Saat suaranya memudar, orang-orang ini akan bergegas maju. Tunggu sebentar. Pada saat ini, leluhur pedang tiba-tiba berteriak. Semua orang menghentikan langkah mereka dan memandang leluhur pedang dengan aneh. Tetapi leluhur pedang tersenyum dan berkata, apakah kalian tidak takut untuk maju seperti ini? Takut. Apa yang perlu ditakutkan ketika Anda akan mati? Pria tampan itu berkata dengan dingin. Seseorang yang akan mati. Kata yang bagus, tapi menurutmu apakah kita akan mati? Atau kamu akan mati? Nenek moyang pedang tertawa, menunjuk ke arah Su Yun dan berkata, jangan lupa, dialah yang memiliki pedang jahat, bisakah kalian melawan pedang jahat? Karena itu, wajah pria tampan dan yang lainnya berubah. Kian Tian juga tercengang. Bagaimana mungkin Su Yun tidak mengetahui tujuan tindakan leluhur pedang? Dia khawatir para ahli ini akan menyerangnya secara berkelompok, sehingga menyulitkan Su Yun untuk melawan, jadi dia mengucapkan kata-kata itu untuk mengintimidasi mereka, membuat mereka merasa was-was. Nenek moyang pedang tahu bahwa Su Yun tidak bisa menggunakan pedang jahat. Kata-kata ini cukup untuk membuat semua ahli khawatir, dan tidak menjadi kejam. Huff, jangan bicara omong kosong. Su Yun memang memiliki pedang jahat, tapi bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan pedang jahat? Kalau tidak, kenapa kamu tidak membunuh kami saja? Kian Tian berkata dengan dingin, dia mengkhawatirkan hati orang-orang ini, dia takut mereka tidak akan bisa membunuh Su Yun, dan itu benar-benar akan menjadi latihan pedangnya. Percaya atau tidak, terserah kamu, kalau kamu punya nyali, pergilah, kenapa membuang-buang waktu? Nenek moyang pedang tertawa. Pria tampan dan yang lainnya masih ragu-ragu, tetapi saat ini, Su Yun dan leluhur pedang sudah bergegas maju. Karena kamu sudah takut, maka tinggallah, orang mati tidak perlu takut pada apapun. Su Yun mendengus, kekuatan pedangnya terbuka, pedang bulan ganda menebas pria tampan itu seperti badai yang sangat deras. Aura yang begitu menakutkan menyebabkan wajah pria tampan itu berubah. Su Yun menggunakan kekuatan penuhnya. Bukan karena dia khawatir dia tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, tapi dia benar-benar ingin menggunakan orang-orang ini untuk menerobos. Dia memaksa orang-orang ini, karena orang-orang dari Dewan Dewa Surga Abadi mampu menghancurkan Gunung Elang Mistik, mereka jelas tidak sederhana, jadi dia ingin mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, memberinya tekanan, dan membiarkannya berhasil menerobos. Menguasai, kami di sini untuk membantu Anda. Melihat Su Yun dan leluhur pedang telah bergerak, Qin Qianlong segera membawa anak buahnya untuk bergegas maju, tetapi dihentikan oleh teriakan pelan. Jangan pergi. Qin Qianlong berbalik, hanya untuk melihat pemimpin Sekte Iblis sejati berdiri tidak jauh, tangannya di belakang punggung, menyaksikan pertempuran di depannya. Mengapa? Karena Tuanmu ingin berlatih pedang. Kata pemimpin Sekte Iblis sejati dengan acuh tak acuh. Langit tanpa batas dipenuhi dengan pedangki. Puluhan ribu dari mereka berkumpul menjadi gelombang pedang yang melonjak ke arah orang-orang itu. Jangan melangkah terlalu jauh. Pria tampan itu sangat marah dan berteriak, kalian berurusan dengan leluhur pedang, serahkan murid sombong ini padaku. Dengan mengatakan itu, dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, dan bola api menyala keluar dari telapak tangannya, terbang menuju Su Yun. Nyala api berubah menjadi harimau ganas, menginjak langit, seolah ingin menyulut langit, ia menerkam ke arah Su Yun. Membunuh. Su Yun berteriak, pedangki mengembun, menggerakkan kehampaan, mencabik-cabik harimau ganas itu. Auman harimau. Pria itu berteriak, lingkaran gelombang suara keluar dari mulutnya, tapi saat gelombang suara itu terbang, gelombang itu tersulut, berubah menjadi warna merah-merah, menabrak Su Yun. Suhu di udara meningkat. Layar pedang. Su Yun memblokir dengan pedangnya, dan layar pedang muncul di depannya. Teratai pembakaran surga. Pria itu berteriak lagi, api di tangannya mengembun menjadi teratai seukuran kepalan tangan, itu sangat sakral, dan suhu yang mengerikan tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata, bahkan udaranya terdistorsi oleh suhu, mata pria itu mengeluarkan warna emas. Ringan, dia menatap Su Yun, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Kamu, harus disucikan. Dengan mengatakan itu, lengannya gemetar, dan teratai api terbang keluar, berputar terus-menerus, menyerang ke arah layar pedang Su Yun. 1432 Dong Saat bunga teratai menghantam layar pedang, ia langsung meledak menjadi lingkaran api yang melesat ke segala arah. Leluhur pedang dan orang-orang di sekitarnya segera berpisah, mundur sambil mendesak teknik mereka untuk melawan. Ketika Qin Tianlong, yang berada di perkemahan jauh, melihat pemandangan mengerikan ini, dia dengan cemas berteriak, cepat. Segera buka pesonanya. Buka pesonanya. Bang! Pesona itu dibuka lapis demi lapis. Waktunya singkat, dan pesona di perkemahan belum sepenuhnya diperbaiki. Hanya ada 10 lapisan yang bisa digunakan, tapi tidak lama setelah pesona dibuka, lapisan itu meleleh karena suhu yang mengerikan. Ketika orang-orang di perkemahan melihat bahwa mereka telah menembus pesona dan bergegas mendekat, mereka semua dengan panik mundur. Mereka sama sekali tidak berdaya untuk menahan gelombang api yang mengerikan ini. Wajah Qin Tianlong sangat jelek, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengaktifkan Ki Abadi dan mengubahnya menjadi penghalang, ingin melawan. Namun gelombang ini terlalu kuat. Setelah hanya bertahan kurang dari 5 tarikan napas, dia merasa akan kehabisan tenaga. Lengannya gemetar hebat hingga sepertinya bisa patah kapan saja. Hai! Saat itu, sejumlah besar Ki Iblis tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ki Iblis ini seperti air sedingin es, menerkam gelombang api. Dalam sekejap mata, sebagian besar apinya padam. Qin Tianlong duduk di tanah, terengah-engah. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat pemimpin sekte Iblis sejati berdiri di sana dengan tenang. Mata Qin Tianlong memancarkan gelombang rasa hormat. Orang-orang di perkemahan belum pernah melihat pemimpin sekte Iblis sejati bergerak sebelumnya, mereka hanya berpikir bahwa dia adalah seorang penggarap Iblis dan memiliki hubungan dengan Su Yun. Namun, pemandangan hari ini telah mengubah pikiran mereka. Iblis kuat macam apa ini? Sepertinya ada kebingungan di matamu. Saat itu, pemimpin sekte Iblis sejati tiba-tiba membuka mulutnya, seolah sedang berbicara dengan Qin Tianlong. Qin Tianlong terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, Ya, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Teruskan. Apakah kamu memiliki banyak Iblis kuat sepertimu di alam Iblis sejati? Apa kamu merasa cemas? Sedikit. Maksud Qin Tianlong sudah agak jelas. Apa yang dia cari adalah kebebasan, dan mengikuti Su Yun adalah untuk budidaya yang lebih tinggi dan dunia yang lebih luas. Dia tidak ingin dunia abadi ditempati oleh Iblis, dan kekuatan yang kuat akan selalu membuat orang waspada. Pemimpin sekte Iblis sejati memahami kata-kata Qin Tianlong, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sejujurnya, tidak akan ada lagi dewa agung di dunia abadi. Qin Tianlong tidak mengatakan apapun lagi. Pemimpin sekte Iblis sejati memandangnya, lalu memusatkan perhatiannya pada Su Yun yang bertarung dengan intens. Meskipun apinya sangat mengerikan, sampai-sampai penghalang di sekitar perkemahan tidak dapat menahannya, Su Yun berbeda. Tidak peduli seberapa kuat apinya, mereka masih terlepas dari Ki Abadi, dan menghadapi Su Yun yang bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan dewa, itu masih belum cukup. Nyala api berangsur-angsur menghilang, dan pria tampan itu sedikit terengah-engah. Melihat tempat yang dilalap api, matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Tidak ada yang bisa menahan serangan ini. Bahkan para ahli dari suku Elang Ilahi berubah menjadi abu setelah serangan ini. Pria itu dengan dingin menatap ke sisi lain dengan penuh antisipasi. Api di sisi lain berangsur-angsur menghilang, tetapi masih ada kekuatan penghancur yang mengerikan di udara. Namun, tidak lama kemudian, mata pria itu bergetar dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Apa? Sosok buram perlahan-lahan muncul dari dalam api. Itu adalah Su Yun. Ketika apinya menghilang, pria itu mengukur Su Yun, hanya untuk melihat bahwa dia sama sekali tidak terluka, tanpa satupun luka yang terlihat, seolah-olah serangannya yang tampaknya ganas telah sepenuhnya diabaikan olehnya. Hanya itu yang kamu punya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, ejekan dalam kata-katanya tidak diragukan lagi. Bajingan Pria itu marah, dia ingin bergegas maju lagi dan menyerang Su Yun, tapi Su Yun sudah kehilangan kesabarannya. Tepatnya, leluhur pedang sedang diserang, dia harus pergi dan berbagi beban sesegera mungkin. Segera, dia mengangkat pedang bulan ganda dan bergegas menuju pria itu. Wajah pria itu berubah, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika Su Yun bergegas mendekat, rasanya seperti pedang tajam menusuk ke arahnya, cahaya tajam yang menembus langit dan menerangi malam sungguh menakutkan, seolah-olah ia memiliki kekuatan untuk menerobos segala sesuatu di dunia. Pribadinya seperti pedang, dan pedangnya seperti manusia. Apakah ini pedang Dao Su Yun? Sejauh mana pemahamannya tentang cara berpedang telah dicapai? Pria itu tidak berani memikirkannya. Menghadapi sosok yang secepat naga itu, ia berteriak keras, dan akhirnya tak berani menahan. Immortal Ki dilepaskan dari tubuhnya, harta sihir diaktifkan, dan perisai api yang sangat besar muncul di depannya. Datang! Perisai apiku bisa membakar siapa saja yang menyerangnya, aku tidak percaya kamu bisa menerobosnya. Pria itu meraung, wajahnya sangat menyeramkan. Perisai ini dicampur dengan kekuatan sucinya, bahkan Dewa Alang Ilahi tidak dapat menghancurkannya, dia tidak percaya Su Yun dapat mengabaikannya. Namun, di detik berikutnya, pedang tajam tiba-tiba menembus perisai api dan menusuk dadanya. Seluruh tubuh pria itu bergetar, Ki abadi dan kekuatan sucinya menjadi kacau, perisainya menghilang, dia menatap Su Yun yang berdiri di luar perisai, jantungnya berdebar kencang, wajahnya pucat pasi. Perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa ditebus hanya dengan beberapa raungan. Bahkan sampai sekarang, kamu masih belum bisa melihat kekuatanmu sendiri dengan jelas. Kematian, hanyalah masalah waktu. Su Yun berkata acu tak acu, lalu menggerakkan jarinya sedikit, kekuatan suci yang menutupi pedang bulan ganda segera terciprat ke segala arah, tubuh pria itu segera hancur. Ketika yang lain melihat ini, mereka sangat terkejut. Kalian selanjutnya. Su Yun mengangkat pedangnya dan bergegas menuju orang-orang yang tersisa. Jangan terlalu sombong, Segel. Seorang pria parubaya berteriak, dan mengeluarkan pintu hitam pekat dari mulutnya, menyerang ke arah Su Yun. Pintu itu berjarak sekitar 100 meter dari Su Yun. Ketika tiba-tiba berhenti, pintu terbuka, dan rantai besi satu demi satu terbang keluar, melingkari tangan dan kaki Su Yun. Segel. Pria parubaya itu berteriak lagi. Rantai besi itu berkembang dengan cahaya, berubah menjadi belenggu yang melingkari bahu dan lehernya. Samar-samar, Su Yun merasa jiwanya terkekang. Teknik gerakan leluhur pedang sangat kuat, tidak mudah untuk membunuhnya. Jangan pedulikan dia, singkirkan orang ini dulu, lalu kita akan mengepung dan membunuh leluhur pedang bersama-sama. Lebih cepat. Pria parubaya itu berteriak pada orang-orang di sekitar leluhur pedang. Ya, bunuh Su Yun dulu. Lebih cepat. Kian Tian juga berteriak dari jauh. Bunuh aku. Apakah semudah itu? Su Yun berkata dengan acu-ta'acu, lalu melepaskan pedang bulan ganda di tangannya, dan dengan suara, siu, pedang itu terbang keluar, membawa kekuatan suci, menusuk ke arah pria parubaya. Wajah pria parubaya itu sangat jelek, matanya berayun, jika dia tidak menghindar, dia pasti akan tertusuk pedang, jika dia menghindar, dia tidak akan bisa menjebak Su Yun. Saat dia berada dalam dilema, sebuah tubuh besar bergegas dari samping. Tubuh itu memegang perisai tujuh warna, langsung menghalangi di depan pria itu. Pedang bulan ganda menghantam perisai itu, menyebabkannya bergetar tak terkendali. Pria bertubuh besar itu mundur beberapa langkah, hampir menabrak pria itu. Ketika pria itu melihat pria berukuran besar dalam keadaan menyedihkan, keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia tahu betapa kuatnya pria berukuran besar itu, tapi menghadapi serangan Su Yun, dia sebenarnya tidak mampu menahannya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut, keterkejutan yang dibawa Su Yun membuat mereka tidak percaya bahwa kekuatan sebenarnya orang ini sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun Su Yun sedang dikendalikan, pedang bulan ganda sepertinya hidup kembali. Setelah gagal menyerang, ia bergerak lagi dan menusuk dengan keras ke arah pria itu. Wang Su, lindungi aku. Pria itu berteriak. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kalian semua, bunuh Su Yun. Pria berukuran besar yang memegang perisai mengatupkan giginya dan berkata, lalu menerkam ke arah pedang bulan ganda. Melindungi. Bagaimana? Su Yun diam-diam mendengus, matanya tiba-tiba melepaskan gelombang cahaya kejam, setelah itu, riak di sekujur tubuhnya mulai berfluktuasi, sejumlah besar niat pedang muncul di sekujur tubuhnya. Merasakan perubahan aneh ini, pikiran semua orang bergetar, wanita mempesona itu membawa lima atau enam ahli dan bergegas menuju Su Yun. Mati. Wanita yang mempesona itu berteriak, bila pendek yang menyeramkan itu menebas ke arah kepala Su Yun, ujung bilahnya memancarkan api, bisa merobek ruang dan waktu, itu sangat menakutkan, ketika bilahnya mendekati Su Yun, ruang di sana benar-benar mulai robek, dan mulai terdistorsi. Tapi di saat yang sama, sejumlah besar riak muncul di ruang sekitar-sekitar Su Yun, bahkan sebelum orang-orang itu bisa bereaksi, mereka melihat pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari riak, dengan keras menusuk ke arah wanita yang mempesona itu. Hah? Wanita itu kaget dan buru-buru menghindar, tapi sudah terlambat. Pedang ki langsung menembus tubuhnya, menyebabkan dia jatuh dari langit, kekuatan hidupnya menghilang. Serangan lain, seberapa mengerikankah kekuatan pedang ki ini? Wanita yang mempesona itu adalah seorang ahli yang baru saja maju ke alam pengembalian kekosongan, tubuh fisiknya jelas tidak lemah, tetapi menghadapi serangan pedang ki orang ini, tubuhnya seperti kertas. Hanya kalian yang tersisa. Su Yun berkata dengan acu tak acu, pedang ki terbang keluar dari riak di udara lagi, seperti belalang, mereka bergegas menuju orang-orang itu, tidak mungkin menghitung berapa banyak pedang ki yang ada, seperti gelombang pedang, mereka langsung menenggelamkan orang-orang itu. Dan ketika gelombang pedang menghilang, tidak ada lagi satu orang pun yang tersisa, hanya bola kabut darah yang tersisa di udara. Ketika pria berukuran besar yang masih bertarung dengan pedang bulan ganda melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Pikirannya terganggu, dan pedang bulan ganda langsung memanfaatkannya. Lengannya terpotong oleh pedang, dan sepotong besar daging jatuh. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Banyak sampah. Pria yang menahan Su Yun sangat marah, dia mengutuk dalam hati, tiba-tiba berbalik dan berlari ke kejauhan. Melarikan diri. Pria berukuran besar itu tercengang. Namun, di detik berikutnya, orang dari sisi lain sudah bergegas mendekat, meraih pedang bulan ganda dan menebas ke arahnya. Pria berukuran besar itu dengan cemas mengangkat pedangnya lagi, tapi kali ini, serangannya tidak sesederhana sebelumnya. Gerakan ini, dikombinasikan dengan kekuatan ilahi dan kekuatan kasar Su Yun yang sangat besar, kekuatannya sangat menakutkan. Perisai raksasa itu sudah hancur berkeping-keping, dengan pedang yang jatuh, ia segera hancur. Pria berukuran besar itu kehilangan perisai raksasanya, dan segera tidak dapat bertahan. Dalam hal kecepatan, dia bukan tandingan Su Yun, dia tidak dapat mengikuti ritme, dan berada dalam keadaan tertekan. Dalam sekejap mata, tubuhnya patah, dan dia dengan cepat mati di bawah pedang Su Yun. Mereka semua sampah. Sampah. Melihat ini, Kian Tian mengerti bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Su Yun, dan segera berbalik untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Su Yun bisa membiarkan mereka pergi? 1433 Kekuatan Kian Tian tidak cukup baik, dia tidak bisa melarikan diri jauh. Su Yun menatap pria yang memiliki kemampuan untuk menekan segel itu, dan melompatinya, sosok yang secepat cahaya tidak bisa lagi melihat sekilas sosoknya. Merasakan tekanan datang dari belakang, pria yang melarikan diri itu gemetar hebat, merasakan penyesalan di dalam hatinya. Jika dia tahu Su Yun begitu kuat, dia akan kembali dan meminta orang yang lebih kuat untuk menekannya. Dia hanya berpikir bahwa kekuatan Su Yun hanya setingkat dengan ras elang ilahi, dan tidak dianggap kuat di mata mereka, namun dia tidak pernah berpikir bahwa hanya Su Yun saja sudah begitu menakutkan. Apakah itu kekuatan pedang jahat itu? Pria itu tidak tahu, tapi dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkannya. Su Yun yang berada di belakangnya segera mengulurkan tangannya dan meraih udara, menarik pria yang masih berlari sekuat tenaga itu kembali. Sebelum dia sempat bereaksi, kedua lengannya terpotong, dan gelombang kekuatan suci memasuki tubuhnya, menghancurkan semua meridian abadi di tubuhnya. Of! Pria itu memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Kin Kian Lon! Su Yun berteriak. Kin Kian Lon yang berada di kejauhan segera bergegas mendekat. Menguasai! Bawa dia kembali dan serahkan dia pada Wei Ming. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Su Yun melemparkan pria itu. Kin Kian Lon mengulurkan tangan dan meraihnya, menganggup dan berkata, Ya, Tuan. Kemudian, dia membawa pria itu kembali ke perkemahan seperti seekor ayam. Nenek moyang pedang yang berada di samping terus menatap Su Yun. Sejak pertempuran di pengadilan abadi, kekuatan Su Yun meningkat pesat. Bakat semacam ini begitu kuat hingga membuat orang iri. Sepertinya aku memang sudah tua. Leluhur pedang tidak bisa menahan perasaan melankolis di hatinya. Saat itu, dia menggunakan pedangnya untuk menjelajahi segudang alam, jarang bertemu tandingannya. Pedangnya menembus 10 ribu musuh dan berdiri di puncak. Meskipun dia kurang beruntung karena dipisahkan dari jiwanya oleh penjahat, untungnya, dengan bantuan seorang junior, jiwanya dapat bersatu kembali. Hanya saja perubahan dunia membuatnya tidak mampu mengikutinya. Tidak ada yang bisa lolos dari sungai waktu yang panjang. Betapapun indahnya matahari, selalu ada saat di mana matahari akan terbenam. Nenek moyang pedang menghela nafas, dan diam-diam berdiri di posisi aslinya. Dia tahu bahwa Su Yun akan mampu menangani masalah selanjutnya dengan sangat baik. Meskipun Kian Tian licik, dia tidak berdaya melawan kekuatan absolut. Tidak lama kemudian, dia ditangkap oleh Su Yun. Dia telah mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, Meridian abadi di tubuhnya hancur, budidayanya lumpuh, dan dia dibawa kembali oleh Su Yun. Su Yun sama sekali tidak berencana untuk menginterogasi mereka berdua, di depan teknik luar biasa, itu terlalu merepotkan, tapi efektif. Kian Tian jelas tahu bahwa Su Yun memiliki teknik yang sangat indah, lagi pula, istana yang sangat indah telah tunduk padanya, jadi dia segera berencana untuk bunuh diri dan menghancurkan jiwanya sendiri, tetapi bagaimana Su Yun bisa memberinya kesempatan. Kembali ke perkemahan, Su Yun dan Wei Ming bertemu muka, lalu menuju aula pertemuan, keduanya juga dibawa oleh Qin Qianlon. Saat mereka berdua melihat Su Yun duduk di atas, mereka langsung berlutut. Tuan Su Yun, jangan bunuh kami. Don mulai dari. Mereka berdua berteriak sekuat tenaga, pikiran mereka telah dilihat melalui teknik hebat yang luar biasa, semua informasi mereka telah diperoleh oleh Su Yun, mereka tidak lagi memiliki nilai apapun, Su Yun dapat membunuh mereka tanpa rasa khawatir. Mereka, dari mereka, dari dari mereka, mereka sebagai, mereka sebagai, mereka sebagai, menjadi. Seperti, mereka dari as dari mereka, seperti, dari untuk membunuh. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, Tuan Su, apa yang Anda ingin kami lakukan? Kian Tian bertanya dengan hati-hati. Secara logika, mereka sudah tidak berharga. Ingatan mereka telah diintip dan budidaya mereka telah dilumpuhkan. Saat ini, mereka tidak berbeda dengan sampah. Kian Tian sangat menyadari hal ini. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar dia bisa mempertahankan nyawanya. Selama dia masih hidup, tidak ada hal lain yang penting. Jika dia kehilangan nyawanya, maka dia akan benar-benar tamat. Sangat sederhana. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, bawakan aku surat, dan beritahu pemimpin Dewan Dewa Langit Kuno, surga kegelapan. Surat apa? Kian Tian bertanya, jantungnya berdebar kencang. Jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menyinggung perasaanku, aku pasti akan menyinggung perasaan mereka. Jika Dewan Dewa Langit Kuno terus menggangguku, aku dapat menjamin bahwa Dewan Dewa Langit Kuno akan menjadi Dewa Langit Kuno yang kedua. Pengadilan Su Yun menatap Kian Tian dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan lupa, aku memiliki pedang yang tidak menyenangkan di tanganku. Dengan mengatakan itu, hati Kian Tian bergetar. Su Yun benar, dia memegang pedang yang tidak menyenangkan di tangannya, jika dia dipaksa terpojok dan menggunakannya, siapa di dunia abadi yang bisa menghentikannya? Enyahlah. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Yee ya, Kian Tian segera berdiri dan berlari keluar dengan panik. Melihat itu, Ria di sampingnya pun ingin lari, namun dihentikan oleh Su Yun. Satu orang saja sudah cukup untuk menyampaikan pesan. Kakamu ingin membunuhku, Ria itu berkata dengan ketakutan. Tidak, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak tertarik dengan hidupmu. Mulut Su Yun meringkuk, dan dia tertawa, tetapi seseorang tertarik dengan hidupmu. Siapa? Ria itu gemetar. Aku. Teriakan marah terdengar dari luar rumah. Ria itu terkejut, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sekelompok orang dari klan Dewa Lang Masuk. Su Yun berdiri dan berjalan keluar, ketika dia melewati pintu, dia berkata kepada Yang Zi dan yang lainnya, lakukan sesuai keinginanmu. Terima kasih. Yang Zi berkata dengan lembut. Su Yun menganggukkan kepalanya dan pergi. Nasib pria itu sudah jelas, berapa banyak orang dari ras Dewa Lang yang mati di tangannya, Yang Zi dan yang lainnya sangat membencinya, dan tidak menginginkan apapun selain memakan dagingnya, jadi mereka pasti akan memperlakukannya dengan baik. Namun dibandingkan dengan itu, Su Yun lebih peduli pada Dewan Dewa Langit Kuno. Dari ingatan pria itu dan Kian Tian, dia menemukan bahwa Dewan Dewa Langit Kuno adalah sebuah organisasi yang didirikan di surga ke-9 dunia abadi, dan pemimpin mereka, surga kegelapan, adalah keberadaan yang sangat misterius. Dikatakan bahwa Dark Heaven telah aktif di dunia abadi sejak lama. Sebelum Lisium Abadi menguasai dunia abadi, Dewan Dewa Langit Kuno sudah ada, tetapi pada saat itu, Dewan Dewa Langit Kuno tidak kuat, dan surga kegelapan tidak menunjukkan wajahnya, jarang tinggal di organisasi. Baru-baru ini, ketika Su Yun dan Immortal Lisium bentrok, dia kembali. Awalnya, Dark Heaven berencana merekrut Su Yun, dan kemudian mengambil tindakan melawan Immortal Lisium, namun melihat pengaruh Su Yun begitu besar, Dark Heaven menjadi terdiam. Dia berencana membiarkan Su Yun dan Immortal Lisium bertarung sampai mati, dan kemudian keluar untuk merekrut Su Yun. Adapun klan Naga Ilahi, klan Dewa Lang, dan klan Kuno lainnya, dia tidak berencana untuk melepaskan satu pun dari mereka. Dikabarkan bahwa langit kegelapan sangat kuat, dan seni iblis Dewa Kegelapan yang diakembangkan dikatakan mampu mengendalikan langit dan bumi, menciptakan ruang dan waktu, dan sangat menakutkan. Ketika Dewan Dewa Langit Kuno menaklukkan klan Naga Ilahi, empat Raja Surgawi keluar dan mengalahkan Patriar klan Naga Ilahi, menyebabkan klan Naga Ilahi menyerah. Dikabarkan bahwa langit kegelapan sangat kuat, dan seni iblis Dewa Kegelapan yang diakembangkan dikatakan mampu mengendalikan langit dan bumi, menciptakan ruang dan waktu, dan sangat menakutkan. Ketika Dewan Dewa Langit Kuno menaklukkan Klan Naga Ilahi, empat Raja Surgawi keluar dan mengalahkan Patriar Klan Naga Ilahi, menyebabkan Klan Naga Ilahi menyerah. Dikabarkan bahwa langit kegelapan sangat kuat, dan seni iblis Dewa Kegelapan yang dia kembangkan dikatakan mampu mengendalikan langit dan bumi, menciptakan ruang dan waktu, dan sangat menakutkan. Ketika Dewan Dewa Langit Kuno menaklukkan Klan Naga Ilahi, empat Raja Surgawi keluar dan mengalahkan Patriar Klan Naga Ilahi, menyebabkan Klan Naga Ilahi menyerah. Namun, menghadapi kekuatan yang lebih memilih mati daripada menyerah, Dewan Dewa Surgawi Abadi akan menggunakan metode paling langsung untuk menangani mereka, dan itu adalah dengan memusnahkan mereka. Tidak menyisakan satupun yang hidup. Dewan Dewa Surgawi Abadi sangat tidak menonjolkan diri, Langit Gelap tidak pernah mengambil tindakan, sehingga mustahil untuk memperkirakan kekuatannya, dan Empat Raja Langit Agung juga tak terduga, bahkan Kian Tian pun tidak punya ide, lagi pula, Kian Tian belum pernah bertemu dengan Empat Raja Langit Agung berkali-kali, jadi mustahil baginya untuk mengetahui kultifasi mereka. Kian Tian kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya ketika dia kembali kali ini, tapi setelah ini, juga diumumkan bahwa Su Yun dan Dewan Dewa Surgawi Abadi telah secara resmi memulai perang. Menurut karakter Dewan Dewa Surgawi Abadi, jika mereka tidak dapat merekrut Su Yun dua kali, maka yang ketiga kalinya, mereka tidak akan begitu lembut, kemungkinan besar mereka akan mengirimkan ahli untuk menekannya, jika dia menolak, klan Dewa Lang akan sama. Su Yun tidak menyangka bahwa setelah pengadilan abadi, Dewan Dewa Surgawi Abadi akan muncul, tidak peduli apa, itu tidak akan damai, dia hanya bisa membiarkan Wei Ming dan Qin Qianlon membuat persiapan. Tanpa diragukan lagi, Dewan Dewa Surgawi Abadi lebih kuat dari pengadilan abadi, yang mereka bunuh sebelumnya hanyalah beberapa kucing dan anjing, para ahli sejati belum muncul. Surga ke-9 Su Yun bergumam, dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tempat ini tidak dianggap terkenal di dunia abadi, karena letaknya di Gunung Awan dekat ujung timur. Di atas Gunung Awan, terdapat celah spasial, dan dengan memasuki celah tersebut, seseorang akan dapat melampaui dunia abadi. Ada sembilan lapisan wilayah di atas dunia abadi, dan setiap lapisan dipenuhi dengan sekte abadi, hanya saja wilayah ini tidak memiliki bendaroh atau sumber daya apapun yang dipedulikan oleh makhluk abadi, dan semakin tinggi tingkatnya, semakin sedikit makhluk abadi di sana. Adalah. Di surga ke-9, bisa dikatakan sebagai tanah tandus, dan banyak sekte abadi bahkan telah memindahkan sekte mereka ke surga ke-9, siapa sangka Dewan Dewa Surgawi Abadi akan memilih tempat itu. Sekarang Dewan Dewa Surgawi Abadi telah memprovokasi Su Yun berkali-kali, kedua kekuatan itu seperti api dan air, Su Yun juga meminta Suli Uluo mengirim beberapa orang untuk menyelidiki, menunggu hasilnya. Namun, orang-orang yang dikirim disergap oleh Dewan Dewa Surgawi Abadi, dan hanya sedikit yang kembali, dan informasi yang mereka proleh bahkan lebih langka. Su Yun tahu bahwa dia saat ini berada dalam posisi pasif. Saat ini dia dan Dewan Dewa Surgawi Abadi seperti pengadilan abadi dan kekuatannya, satu dalam terang dan satu lagi dalam kegelapan. Kakak laki-laki. Saat itu, Su Li Uluo tiba-tiba menerobos masuk ke tempat budidaya Su Yun, ekspresinya jelas panik. Su Yun segera berdiri dan bertanya, apa yang terjadi? Kakak, sekte peerless meminta bala bantuan. Su Li Uluo berteriak. Sekte tak tertandingi. Wajah Su Yun berubah. Sangguan Mei Yang. Dewan Dewa Surgawi Abadi mengirim orang ke sekte peerless untuk memaksa Aohu Shuang menyerahkan sangguan Mei Yang. Jelas, Dewan Dewa Surgawi Abadi tahu tentang hubungan antara Anda dan dia, itulah sebabnya mereka mengirim orang untuk menangkapnya. Bahkan ketika pengadilan abadi ada di sini, mereka tidak melakukan hal seperti itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan begitu tercelah. Su Yun sangat marah, dia berteriak, Li Uluo, segera suruh Kin Kian Lon dan yang lainnya bersiap, dan kirim orang untuk mendukung sekte peerless. Aku akan pergi dulu. Bagaimana dengan perkemahannya? Su Li Uluo bertanya. Dengan leluhur pedang dan master sekte di sini, bagaimana mereka berani bersikap kurang ajar? Jika itu benar-benar meningkat menjadi pertarungan antara Dewa Iblis Besar, saya khawatir seluruh dunia abadi akan runtuh. Saya yakin Dewan Dewa Surgawi Abadi akan mengevaluasi hal ini dengan cermat. Kata Su Yun, lalu segera melompat keluar pintu dan bergegas keluar perkemahan. Sebelum berangkat, dia tidak lupa membawa rencana perintah teleportasi. Jika ada keadaan darurat, dia bisa langsung menghancurkan rencana perintah teleportasi dan kembali ke perkemahan. 1434 Su Yun sudah lama tidak menghubungi sekte peerless. Tujuannya adalah untuk melemahkan hubungan antara dia dan sekte peerless. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan pengadilan abadi, pengadilan abadi yang besar itu seperti raksasa di depan sekte peerless. Sekte peerless merawat Su Kinger dengan baik, dan Sangguan Mei yang adalah gurunya. Tidak peduli apapun, Su Yun tidak ingin melibatkan mereka. Tanpa diduga, pengadilan abadi tidak menyentuh sekte peerless, tetapi Dewan Dewa Langit Kuno. Dari sini, dapat dilihat bahwa Dewan Dewa Langit Kuno bahkan lebih tidak tahu malu daripada pengadilan abadi. Yang paling tidak disukai Su Yun adalah orang-orang yang memanfaatkan kerabat dan teman-temannya untuk mengancamnya. Baginya, ini adalah tindakan yang melampaui batasnya, dan Su Yun tidak pernah toleran terhadap tindakan tersebut. Dengan budidaya Su Yun saat ini, tidak butuh waktu lama untuk mencapai sekte peerless. Pada saat ini, sekte peerless berada di tanah hangus dan api perang. Gerbang sekte peerless telah runtuh, dan para murid dari sekte peerless berkumpul. Aowu Shuang menarik Sangguan King Cheng dan Sangguan Mei Yang, memimpin sekelompok elit sekte, dan untuk sementara mundur ke tempat terlarang di sekte peerless. Sekte peerless telah menyiapkan total 700 pesona, dan masing-masing dari mereka diperkuat secara pribadi olehnya. Namun, melawan para ahli dari Dewan Dewa Langit Kuno, 700 pesona ini seperti kertas, dan dengan satu telapak tangan, semuanya hancur. Aowu Shuang bukanlah orang idiot, dari serangan ini, dia tahu bahwa orang yang datang bukanlah orang biasa, dia hanya berada di puncak alam dewa yang mendalam roh, dan baru saja mencapai alam ini, sementara mayoritas dari orang-orang di sekte berada di alam dewa yang mendalam roh, dan sangat sedikit yang telah melangkah ke alam dewa yang mendalam roh, hanya sangguan Mei Yang yang telah melangkah ke dalamnya belum lama ini, dan ini adalah hasil dari dia memperoleh manfaat dari kolam surgawi, dan di antara para ahli. Pasti ada ahli dari alam pengembalian kekosongan, ahli semacam ini dapat dikatakan sebagai penghalang yang kuat, mereka tidak dapat menerobos, dan terlebih lagi, tidak dapat menyeberang. Para murid bergegas maju secara berkelompok, dan jatuh secara berkelompok, perbedaan kekuatan terlalu besar, dan mereka tidak dapat bertarung. Dalam keputusasaan, Aowu Shuang hanya bisa memerintahkan murid-muridnya untuk melarikan diri terlebih dahulu, sedangkan dia sendiri membawa orang untuk menjaga tempat terlarang. Dia percaya bahwa pihak lain akan datang untuknya, dan murid biasa pasti tidak akan mempersulitnya. Beberapa orang dari Dewan Dewa Langit Kuno memperhatikan Aowu Shuang dan yang lainnya yang telah mundur ke tempat terlarang, dan segera bergegas mendekat. Hanya saja murid-murid paling biasa menunjukkan kekuatan alam roh dewa yang mendalam, yang sangat menakutkan. Tutup gerbang ke area terlarang Aowu Shuang menggunakan tinju peerless-nya untuk mengusir orang-orang ini dan meneriaki para sesepuh di dalam. Iya. Penatua merespons dan mengaktifkan mekanismenya. Pintu besar dan berat itu perlahan turun, dan dengan suara gemuruh, pintu area terlarang ditutup. Ini adalah makam yang didirikan oleh Nenek Moyang Klan Aow. Selain anggota Klan Aow, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk, sehingga disebut area terlarang. Meskipun ini adalah makam, ini juga merupakan tempat perlindungan. Untuk mencegah generasi muda tertindas oleh musuh yang kuat, Nenek Moyang Klan Aow secara khusus mendirikan tempat ini untuk melindungi mereka. Pemimpin sekte, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Purba menyerang kita? Gerbang tanah terlarang ditutup. Semua orang aman untuk saat ini. Tetua pertama, yang selamat dari bencana tersebut, bertanya dengan sungguh-sungguh. Dewan Dewa Surgawi Primordial baru-baru ini aktif di dunia abadi, jadi saya tidak tahu banyak tentang mereka. Namun, saya mendengar dari para murid bahwa mereka sangat kuat, dan mereka tidak lebih lemah dari pengadilan abadi. Mereka telah menaklukkan sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang mereka sangat kuat. Hari ini, mereka menyerang kita karena mereka ingin kita menyerah. Aow Shuang bertanya dengan wajah tenang, apakah permintaan bantuan sudah dikirim? Pemimpin sekte misterius dari sekte Dewa Misterius dan kepala biara Buddha Kemarahan dari kuil Buddha Kemarahan seharusnya sedang dalam perjalanan. Kita hanya perlu bertahan lebih lama lagi, dan kita akan menerima dukungan, kata tetua pertama. Ketika Aow Shuang mendengar ini, dia tidak sebahagia yang dia bayangkan. Wajahnya masih sangat tidak sedap dipandang. Bahkan jika kekuatan kedua sekte abadi ini tiba, apakah mereka mampu menyelesaikan krisis sekte peerless? Aow Shuang menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, kalian semua tunggu di sini. Saya akan memasuki makam, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk tanpa izin. Apakah Anda mengerti? Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Tanya sangguan Mei yang yang pucat dengan cemas. Krisis hari ini membuatnya merasa sangat sedih. Banyak orang yang dia kenal terjatuh satu per satu, tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Perasaan ini sungguh tak terlupakan. Mungkin, hari ini adalah hari kiamat sekte peerless. Ledakan terdengar terus-menerus di luar, dan bangunan di sekte tersebut runtuh satu per satu. Suara gemuruh itu sangat menakutkan. Nona, jangan takut. Pelayan ini telah mengirim seseorang untuk memberitahu Tuan Muda Suyun. Tuan Muda Suyun pasti akan datang dan menyelamatkan kita. Gadis pelayan pribadi yang mengenakan pakaian sangguan Mei yang menghiburnya dengan suara rendah. Tanpa diduga, saat sangguan Mei yang mendengar itu, wajahnya berubah. Dia berbalik dan menatap gadis pelayan itu, dan berkata dengan marah, King Sui. Bagaimana Anda bisa bertindak sendiri? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Merindukan. Melihat nonanya sangat jelek, King Sui mundur ketakutan, dan berkata dengan takut-takut, Nona, Tuan Muda Suyun membunuh Hakim Abadi yang agung, kekuatannya pasti sangat kuat, dia pasti punya cara. Tapi tahukah kamu siapa yang kita hadapi? Bagaimana jika Suyun bukan tandingannya? Apakah Anda di sini untuk mengirimnya ke kematiannya? Sangguan Mei yang sangat marah, rambut merah mudanya berantakan, matanya sangat menakutkan, menyebabkan King Sui gemetar. Nona, aku salah. King Sui menangis. Tidak ada gunanya menyalahkannya sekarang. Sangguan Mei yang sangat kesal, tapi dia terjebak di sini, dan mustahil baginya untuk menghubungi Suyun. Apa yang harus saya lakukan? Sangguan Mei yang sangat cemas, dia melihat yang lain, hanya untuk melihat bahwa wajah mereka semua dipenuhi dengan keputus asaan, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakberdayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibir sangguan Mei yang pucat, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia bersandar ke dinding dengan lemah. Mei yang, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, kita akan segera aman. Sangguan King Cheng dengan cepat berjalan mendekat dan dengan lembut memeluk putrinya, dan berkata, Ibu, sangguan Mei yang memeluk erat sangguan King Cheng. Bang! Saat itu, sebuah ledakan hebat tiba-tiba datang dari luar area terlarang, setelah itu, seluruh area terlarang mulai berguncang, orang-orang di dalam terguncang hingga mereka bahkan tidak dapat berdiri dengan benar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka akan menyerang? Semuanya hati-hati. Teriak tetua klan besar. Semua orang panik ketika mereka menatap pintu masuk area terlarang. Bang! 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 Ledakan menjadi semakin sering terjadi, terlihat jelas bahwa orang-orang dari dewan-dewa surgawi abadi di luar sudah mulai menyerang pintu masuk. Meskipun pintu masuk ke area terlarang diciptakan oleh leluhur Aohu Shuang, itu jauh lebih kuat dari penghalang sekte tersebut, namun menghadapi para ahli dari alam pengembalian kekosongan, mustahil pintu masuk tersebut dapat melindungi mereka selamanya. Menghadapi serangan seperti itu, tidak lama kemudian serangan itu hancur. Retakan! Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di pintu masuk. Semua orang melihat celah itu, ketakutan memenuhi hati mereka, dan beberapa orang bahkan berteriak ketakutan. Pintu masuknya akan hancur. Untuk apa kamu panik? Kemungkinan terburuknya, kita akan mati. Dalam hidup, kita akan selalu mengalami kematian, hanya masalah waktu saja. Saat ini, suara tua dan serak terdengar dari dalam area terlarang. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa Aohu Shuang, yang telah memasuki tempat terlarang sebelumnya, sudah berjalan keluar, tetapi di sampingnya, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Lelaki tua itu tampak seperti salah satu kakinya berada di dalam kubur, dan tubuhnya sangat kurus, tetapi matanya cerah dan penuh ekspresi. Ini, Master Sekte Lama. Sangguan King Cheng terkejut, tetapi tetua klan agung di sampingnya mengenali orang ini. Aku tidak pernah menyangka kalau lelaki tua ini, yang ingin menjaga makam leluhurku sebelum aku mati, tidak akan bisa hidup damai. Dengan hal seperti itu terjadi pada Sekte Peerless, sepertinya aku tidak bisa menunggu begitu saja. untuk kematian di dalam kubur. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, dan berjalan lurus menuju pintu masuk area terlarang. Ibu, lelaki tua ini. Siapa dia? Dia kakekmu. Kata Ao Hushu. Kakek. Sangguan Mei yang terkejut. Pria tua itu menoleh dan menatap wanita muda dalam pelukan sangguan King Cheng, matanya yang cerah dan penuh ekspresi bersinar terang. Alam Dewa Roh yang mendalam. Bagus. Bagus. Saya tidak pernah menyangka generasi muda dari keluarga Ao saya akan begitu mampu, memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, jika kita bisa selamat dari bencana ini, keluarga Ao saya pasti akan bangkit. Kakek, seru sangguan Mei yang. Orang tua itu mengeluarkan sebuah cincin dari tangannya dan menyerahkannya kepada sangguan Mei yang, dan berkata, Kakek sudah lama mendengar tentangmu. Awalnya aku ingin anak nakal ini membawamu ke sini lebih awal, tetapi sifat keras kepalanya seperti milikku. Saya telah keras kepala selama bertahun-tahun, tetapi saya sudah tua, dan sesuai dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh nenek moyang saya, saya harus masuk ke dalam makam untuk menjaga makam sampai saya beristirahat dengan tenang, tetapi saya tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Terjadi, ini pertama kalinya kakek melihatmu, ambillah cincin ini, dan manfaatkan sebaik-baiknya. Mata sangguan Mei yang menjadi sedikit lembab, dia mengambil cincin itu dan mengangguk, Terima kasih, kakek. Ayah, cincin ini. Diam, mari kita selesaikan masalah ini di depan kita terlebih dahulu. Orang tua itu, yang juga adalah Ao Tian Xing, berkata dengan acuh tak acuh. Melihat ekspresi Ao Hsuang, sangguan Mei yang tahu bahwa cincin itu jelas bukan masalah kecil. Dia memakainya, dan dalam sekejap, dia menyadari bahwa Ki Abadi di tubuhnya telah menjadi baru, dan sebenarnya memiliki keinginan untuk berubah, kemurnian Ki Abadi telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada waktunya, prestasi sangguan Mei yang pasti akan melampaui Ao Hsuang. Itulah yang dipikirkan semua orang. Ledakan Saat itu, pintu tempat terlarang tiba-tiba hancur, dan gelombang udara menyembur keluar dari celah pintu, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, dengan ganas merobek segala sesuatu di sekitarnya. Ao Hsuang segera mendesakinya untuk melawan. Namun di detik berikutnya, kekuatan suci yang lebih menakutkan menyerang, dan secara belak-belakan mengenai tubuhnya. Ao Hsuang terpaksa mundur, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun dengan sangat cepat, aura ini dipaksa kembali oleh kekuatan suci yang lebih murni dan lebih kuat. Pak Tua Ao mulai bergerak. Makhluk tertinggi mana yang datang ke sekte peerless saya, saya ingin tahu untuk apa Anda berada di sini. Ao Tianxing berkata dengan acu-ta'acu, suaranya seperti bel, dan benar-benar memaksa pihak lain mundur 30%. 1435. Dewan Dewa Surgawi Purba telah turun. Kalian semua sebaiknya keluar dengan patuh dan menerima penyerahan diri. Jika tidak, kalian tidak akan bisa mempertahankan hidup kalian saat pertempuran dimulai. Sebuah suara datang dari luar tanah terlarang. Setelah itu, kekuatan Dewa yang mengerikan meledak, menghancurkan seluruh gerbang. Ao Tianxing menginjak tanah dengan kaki kirinya. Kekuatan salehnya menyebar dan sebuah perisai emas muncul di depannya, menghalangi kekuatan yang masuk. Dewan Dewa Surgawi Purba tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan sekte peerless saya. Mengapa sekte Anda yang terhormat datang menimbulkan masalah di sini hari ini? Ao Tianxing perlahan keluar dari tanah terlarang dengan tangan di belakang punggung. Meski tubuhnya bungkup dan sudah tua, ia memiliki sikap yang mengesankan yang berbeda dari pria muda dan kuat. Hanya dengan melihatnya, dia mengeluarkan perasaan yang melonjak. Sepertinya Ao Hushuang bukan satu-satunya di peerless sek. Ao Tianxing. Seseorang di Dewan Dewa Surgawi Purba mengenali lelaki tua itu. Raja Kekuatan. Ao Tianxing mengerutkan kening saat dia melihat salah satu orang di Dewan Dewa Surgawi Primordial. Orang itu tidak tinggi, dan tubuhnya tampak agak kembung. Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan medan kekuatan yang mendominasi yang melarang orang asing mendekat. Mendengar cara Ao Tianxing memanggilnya, banyak orang berteriak kaget. Raja Kekuatan. Dia adalah eksistensi yang bisa bergerak tanpa hambatan di dunia abadi 10.000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa dia berkultivasi dengan kekerasan, dan kekuatan kasarnya sangat kuat. Dia bisa mencabik-cabik naga dengan tangan kosong, dan dia dikenal sebagai ahli kekerasan nomor satu di dunia abadi. Power King awalnya memiliki sekte, tetapi dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Keberadaannya juga tidak diketahui, tetapi tidak ada yang mengira dia benar-benar bergabung dengan Dewan Dewa Surgawi Purba. Raja Kekuatan, baik atau buruk, kamu adalah pahlawan suatu wilayah, tapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi antek Dewan Dewa Surgawi Abadi, menggigit orang dimanapun. Kamu benar-benar merusak prestisemu saat itu. Ao Tianxing berkata dengan dingin. Orang bijak tunduk pada keadaan. Guruku, langit gelap, dapat memberiku lingkungan kultivasi yang lebih baik dan membantuku mencapai alam yang lebih tinggi. Mengapa aku harus peduli dengan reputasi tidak berguna itu? Hari ini, kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah agar sekte Peerless Anda menyerah kepada kami, dan kemudian menyerahkan salah satu murid Anda. Dengan cara ini, sekte Peerless dapat bertahan, dan tidak akan dihancurkan oleh kita. Kamu menginginkan seseorang. Ao Tianxing mengerutkan kening. Apa yang kamu mau? Raja Kekuatan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Sangguan King Cheng. Tepatnya, dia menunjuk ke arah gadis dipelukannya. Melihat ini, wajah Ao Hushuang berubah drastis. Dia berdiri di depan Sangguan Mei Yang dan berkata dengan marah, Kamu menginginkan putriku. Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Raja Kekuatan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya dipenuhi dengan arogansi yang tak tertandingi. Medan kekuatannya yang mendominasi sepertinya meluas, ingin menyelimuti pihak lain. Kamu menginginkan cucuku untuk apa? Ao Tianxing berkata dengan dingin. Dia tidak berpikir bahwa Raja Kekuatan menyukai Sangguan Mei Yang. Meskipun penampilan Sangguan Mei Yang tidak buruk, dunia abadi sangat besar. Bagaimana bisa ada kekurangan wanita cantik? Power King tidak perlu membuat keributan besar tentang Sangguan Mei Yang. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Yang perlu kamu ketahui adalah jika kamu menyerah dan menyerahkannya, maka nyawa anggota Sekte Peerless kamu akan terselamatkan. Jika tidak, kamu akan mati. Sang Raja Kekuatan berkata dengan nada mendominasi. Dia tidak punya niat untuk bernegosiasi dengan orang-orang dari Sekte Peerless. Sebaliknya, dia menggunakan nada memerintah. Di bawah kekuatan absolut Dewan Dewa Surgawi Abadi, Sekte Peerless tidak punya cara untuk melawan. Bagaimana mungkin Ao Tianxing dan Ao Wu Shuang tidak mengetahui hal ini? Keduanya terdiam. Power King bukanlah orang terkuat di Dewan Dewa Surgawi Abadi. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya berambut biru. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dia diam-diam memperhatikan semuanya. Auranya tertahan, dan kekuatannya tak terduga. Dari posisinya berdiri dan fakta bahwa medan kekuatan Power King belum menyelimuti tubuhnya, terlihat bahwa posisinya tidak kalah dengan Power King. Ao Tianxing bisa menghadapi Raja Kekuatan, tapi bagaimana dengan pria parubaya? Bagaimana dengan para ahli yang tersisa dari Dewan Dewa Surgawi Abadi? Jika mereka benar-benar bertarung, Sekte Peerless pasti akan berada dalam situasi sepihak. Master Sekte. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam berlari dari kejauhan. Melihat orang itu, wajah Ao Wu Shuang berbinar. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah orang-orang dari Sekte Dewa Misterius dan Kuil Buddha Kemarahan sudah tiba? Mereka di sini, mereka di sini. Kata orang itu dengan penuh semangat. Ketika Ao Wu Shuang mendengar ini, wajahnya yang tegang akhirnya sedikit rileks. Sekalipun kedua Sekte tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah, memiliki kekuatan yang lebih besar akan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Mereka akhirnya sampai di sini. Mereka akhirnya sampai di sini. Sekte Dewa Misterius dan Sekte Tak Tertandingi kami telah berteman selama bertahun-tahun, dan kami sedekat saudara. Sekarang Sekte Tak Tertandingi kami berada dalam masalah, bagaimana mungkin mereka tidak datang. Kepala Biara Buddha Kemarahan dari Kuil Buddha Kemarahan mengikuti Dharma sebagai hukumnya sendiri dan memiliki belas kasih di dalam hatinya. Sekalipun orang-orang di sini terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dia tidak akan berdiam diri. Itu hebat. Kita terselamatkan. Para tetua dari Sekte Peerles sangat bersemangat. Segera, aura kuat datang dari sekeliling, dan sejumlah besar makhluk abadi bergegas mendekat. Ao Wushuang dan Ao Tianxing melihat sosok-sosok itu. Itu benar. Mereka adalah orang-orang dari Kuil Buddha Kemarahan dan Sekte Dewa Misterius. Dan pemimpin kedua Sekte itu tidak lain adalah Xuanhuang dan Kepala Biara Buddha Kemarahan. Keduanya menatap lurus ke area terlarang tanpa membuang muka. Mereka juga terbang lurus dengan kecepatan yang sangat cepat. Ao Wushuang tertawa dan menangkupkan tinjunya. Saudara Xuanhuang, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Kepala Biara Buddha yang marah, Wushuang menyapa Grandmaster di sini. Saudara Wushuang, kamu kelihatannya tidak terlalu sehat. Xuanhuang berkata dengan lemah dan terbang. Namun, dia tidak berdiri di sisi Sekte Peerles, melainkan berbalik ke udara dan mendarat di sisi Dewan Dewa Surgawi Abadi. Kepala Biara Buddha Kemarahan melakukan hal yang sama. Sambil bernyanyi, dia mengikuti Xuanhuang dan mendarat di sebelah Forsking. Para murid Sekte Dewa Misterius dan Kuil Buddha Kemarahan segera mendarat di sana. Dalam sekejap mata, sosok yang tak terhitung jumlahnya memenuhi area terlarang dari Sekte Peerles. Melihat ini, senyuman Ao Wushuang membeku, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Saudara Xuanhuang, Tuan Kepala Biara, Anda. Sepertinya kedua Sekte ini tidak ada di sini untuk membantu Sekte Peerlesmu. Forsking berkata samar-samar dengan sedikit senyuman di matanya. Dia menyukai raut wajah Ao Wushuang, yang membuatnya merasa seolah-olah dia yang mengendalikan seluruh situasi. Saudara Wushuang, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Saya di sini bukan untuk membantu Anda hari ini. Sebaliknya, saya di sini untuk membujuk Saudara Wushuang agar kembali dari jalan yang salah dan segera bergabung dengan yang abadi. Dewan Dewa Surgawi, jangan melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Xuanhuang berkata dengan suara rendah, suaranya dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Anda. Saya tidak menyangka Sekte Dewa Misterius dan Kuil Buddha Kemarahan akan bergabung dengan Dewan Dewa Surgawi Abadi. Kekuatan ini memang sangat mampu. Jika pengadilan abadi ada di sini, saya khawatir mereka tidak akan mampu menahan Anda rencana jahat, kan? Ao Tian Xing perlahan menutup matanya dan berkata dengan lemah. Amitabha, sungguh bagus. Apa yang dilakukan Dewan Dewa Surgawi Abadi adalah benar, dan itu cukup untuk membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Sebagai seorang Buddhis, secara alami kita harus melakukan yang terbaik. Di masa depan, ketika kita mengolahnya Dao Agung dan temui Buddha Gautama, Buddha Gautama pasti akan memuji tindakan kita, kata Kepala Biara Buddha Kemarahan Perlahan. Pei. Ao Wu Shuang meludah dan berkata dengan marah, Benar. Bebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Berapa banyak Sekte yang telah dihancurkan oleh Dewan Dewa Surgawi Abadi. Tahukah kamu berapa banyak makhluk hidup yang telah dibantai? Jika ini juga untuk membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan, bukankah semua yang disebut kejahatan di berbagai dunia berupaya untuk membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Lalu bukankah pengadilan abadi berusaha membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan? Mengapa saya tidak melihat orang-orang di Kuilfuri Buddha mengikuti mereka? Ketika Kepala Biara Buddha Kemarahan mendengar ini, matanya terbakar amarah. Dia melantunkan mantra dengan suara rendah dan berteriak, Dermawan Wu Shuang, Iblis telah terbentuk di dalam hatimu dan kamu perlu dibebaskan dari penderitaan. Biarkan Biksu Tua ini membantumu memperbaiki hatimu yang salah. Segera setelah dia selesai berbicara, Kepala Biara Buddha yang murka melompat dan menyerang ke arah Ao Shuang. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan telapak tangannya dipenuhi dengan senjata. Aura kekerasan menyapu awan. Wu Shuang, jangan memaksakan diri, kata Ao Tianxing dengan sungguh-sungguh. Ayah, jangan khawatir. Ao Shuang berteriak dan juga melompat keluar, meninju ke arah Kepala Biara Buddha yang marah. Seni yang tak tertandingi. Tinjunya melonjak dengan kedalaman yang tak ada habisnya, menyapu aura kekerasan di sekitarnya. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia menghantam Kepala Biara Buddha kemarahan. Bang! Keduanya bentrok secara langsung, namun berimbang. Keduanya dipaksa mundur, dan mereka berimbang. Mantra pengampunan yang luar biasa. Kepala Biara Buddha kemarahan sangat marah dengan tindakan Ao Shuang. Dia tidak lagi memiliki keraguan dan menyerang dengan amarah, setiap gerakan membawa amarah yang mengerikan. Dia melantunkan Mantra Buddha, dan kata-kata besar dengan api keluar dari mulutnya, membombardir Ao Shuang. Tinju ilahi yang tak tertandingi. Ao Shuang tidak mengelak, dan dia berhadapan langsung dengan Furi Buddha. Tinjunya berisi kekuatan langit dan bumi, dan itu tak tertandingi di dunia. Itu menabrak kata-kata Buddha, dan dalam sekejap, kata-kata Buddha menghilang tanpa jejak. Kepala Biara Buddha yang murka menjadi marah, dan gerakannya menjadi semakin ganas dan cepat. Dia berteriak dengan marah, kamu pasti mati. Telapak tangannya langsung menebas ke arah Ao Shuang, dan amarah yang mengerikan sepertinya ingin mencabik-cabik Ao Shuang. Kekuatan-kekuatan Buddha dalam kemarahan telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui, dan seiring dengan meningkatnya kemarahan Kepala Biara Buddha kemarahan, kemampuannya juga terus meningkat. Tampaknya kekuatannya saat ini telah melampaui keberadaan pada level yang sama, dan dia sudah menjadi orang yang telah melintasi level. Tidak bagus, jika ini terus berlanjut, Wu Shuang akan kalah. Suara Ao Tian Xing perlahan semakin dalam. Kitab Suci Buddha kemarahan yang dikembangkan oleh Kepala Biara Buddha kemarahan adalah Dharma Buddha yang tak terduga. Ini berfokus pada mengubah kemarahan menjadi kekuatan Buddha. Kemarahan lahir dari hati, dan hati melahirkan kemauan. Kehendak berubah menjadi kekuatan, dan kekuatan menciptakan segala sesuatu di langit dan bumi. Dharma Buddha mencakup segalanya, dan segala sesuatu kembali ke awal. Para Beku berbelas kasih, dan hati mereka berbelas kasih. Namun, Kitab Suci Furi Buddha berfokus pada pembunuhan dan kekerasan. Fokusnya adalah pada penggunaan kekerasan untuk melenyapkan kejahatan, penggunaan kekerasan untuk menyelamatkan masyarakat umum, dan untuk membebaskan semua roh dari penderitaan. Meskipun ini adalah Dharma Buddha yang tidak lazim, namun sangat kuat, terutama dalam keadaan seperti itu. Kepala Biara Buddha kemarahan menjadi semakin marah saat dia bertarung, dan semakin kuat dia jadinya. Jika ini terus berlanjut. Benar saja, Kepala Biara Buddha yang kemarahan bergegas mendekat, dan serangkaian serangan telapak tangan yang mengejutkan memaksa Ao Hushuang mundur lagi dan lagi. Tidak bisa melakukan serangan balik, dia hanya bisa bertahan. Hasil pertempuran tampak jelas. Dermawan, ini sudah berakhir. Kepala Biara Buddha kemarahan tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Kemudian, api keluar dari tubuhnya, dan di dalam api tersebut, sepertinya ada bayangan Buddha yang sedang marah. Serangan telapak tangannya penuh dengan kekuatan, dan itu sangat menakutkan. Mata Ao Hushuang menjadi dingin, tetapi pada saat ini, tidak ada sedikitpun rasa takut. Dia juga meninju, tetapi pada saat ujung tinjunya muncul, kekuatan aneh masih ada di sekitarnya. Kekuatan Tuhan. Seseorang berteriak kaget. Dia menggunakan harta ajaib. Omong kosong, energi abadi Kepala Biara saja jelas bukan tandingan kekuatan dewa. Suara-suara itu tidak berhenti. Melihat ini, hati Kepala Biara Buddha kemarahan melonjak. Sepertinya Ao Hushuang selama ini berpura-pura menjadi lemah, sengaja mencari kesempatan untuk membunuh dalam satu pukulan. Jika langkah ini berhasil, dia pasti akan kalah. Kekuatan destruktif dari kekuatan dewa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan energi abadi. Niat membunuh melintas di mata Kepala Biara Buddha yang marah, tapi dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Namun tepat pada saat itu, dengusan dingin datang dari kelompok Dewan Dewa Surgawi Abadi. Dengusnya sangat dingin, dan juga mengandung Kekuatan Dewa yang menakutkan. Itu mengenai tubuh Ao Hushuang dengan kecepatan yang tak tertandingi, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Pergerakannya juga terhenti. Mata Kepala Biara Buddha kemarahan bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan apapun. Telapak tangannya langsung mengenai dada Ao Hushuang. Puci. Ao Hushuang batuk esensi darah, dan dia langsung dikirim terbang. Dia menabrak tembok area terlarang, dan terluka parah. dua. Dia menapreat. Dia menacau. Dia menacau. Dema. . Sabah. Dia menacau. Terima kasih.